Intro Biren adalah kota yang menjuluki sebagai kota juang. Biren dikenal semasa agresi Belanda. 1947 sampai dengan 1948 dalam mempertahankan Republik Indonesia dari penjajah. Kedatangan Soekarno pertama itu ke Biren memang sangat fenomenal. Tahun 1948 Belanda melancarkan agresi kedua terhadap Yogyakarta. Dalam waktu sekejap ibu kota RI kedua itu jatuh dan dikuasai Belanda. Biren menjadi ibu kota RI yang ketiga setelah Yogyakarta. Soekarno berangkat dari Yogyakarta ke Biren pada 18 Juni 1948. Selama seminggu Biren menjadi wilayah Soekarno untuk mengendalikan Republik Indonesia. Pada saat itu Indonesia dalam keadaan barungan. Selama sepekan kemudian Presiden Soekarno menjalankan roda pemerintahan dari Biren. Ia menginap dan mengendalikan pemerintahan Republik Indonesia di kediaman Kolonel Hussein Yusuf, Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera, Rangkat dan Tanah Karo di Kantor Divisi 10, atau Pejopo Bupati Biren sekarang. Pemilihan Biren sebagai tempat pemerintahan bukan hanya karena daerah ini termasuk paling aman, karena Biren merupakan pusat kemiliteran Aceh. Letaknya yang strategis dalam mengatur strategi militer untuk memblokade serangan Belanda di medan area yang telah menguasai Sumatera Timur. Terima kasih telah menonton!